Tim medis Rumah Sakit Umum Dr. Harjono Ponorogo hingga Jumat sore masih memberikan penanganan intensif terhadap ZIM, bocah 10 tahun, warga Desa Bangkalan, Kejambatan Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah, yang sempat diajak bunuh diri oleh ibunya dengan cara dicekoi racun serangga. Kondisi korban masih kritis dan dirawat di ruang high care unit atau HICU bedah. Putra pertama pasangan suami istri Winarsi dan Sukron Candani itu belum sadar dan masih diberi mesin pernafasan karena paru-parunya terluka akibat menenggak racun serangga. Itu kondisinya masih seperti yang kemarin, belum sadar. Kondisinya, kalau dokter mengatakan kondisinya serius. Serius dalam arti, ya dibilang istilahnya kegawatannya belum beratasi secara maksimal. Artinya belum bisa diajak komunikasi? Belum, belum bisa diajak komunikasi. Dia cuma istilahnya berhentak-hentak, mau berdiri, gak berwatannya gak ada. Dia cuma bilang-bilang kepala, menggerak-gerak pada inginnya berdiri. Seperti di Ketawi ZIM, Kamis kemarin dirujuk ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo, usai dirawat di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Korban tak sadarkan diri usai meminum susu yang dicampur obat pembasmi serangga oleh Winarsi, yang tak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Sementara ibu dan adik korban, KT, tewas akibat menenggak susu yang dicampur racun. Belakangan diketahui jika ibu dan dua anaknya itu sengaja bunuh diri karena sang suami menikah lagi dengan wanita lain dan menelantarkan keluarganya. Padahal sampai saat ini, Winarsi masih berstatus istri sah atau belum bercerai. Heru Kuswanto, JTV Terima kasih telah menonton!